Diduga akibat hubungan pendek arus listrik puluhan rumah warga yang berada di Jalan Jata Yukramat, Pela, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Lulus terbakar. Sementara di Madiun, Jawa Timur, kaki seorang pelajar melepus setelah dihukum lari tanpa alas kaki hanya karena tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolahnya. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Besarnya kobaran api yang membakar puluhan rumah warga di Jalan Jatayu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sempat membuat petugas kewalahan. Api yang diduga diakibatkan korsleting listrik dari salah satu lapak pemulung dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Dua telapak kaki seorang siswa sekolah menengah pertama negeri di kota Madiun, Jawa Timur, melepuh usai mendapat hukuman dari salah satu oknum guru agama di sekolahnya hanya karena yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolahnya pada pekan sebelumnya. Siswa kelas 9 yang berusia 15 tahun tersebut mendapat hukuman lari kelilingan basket pada pukul 1 siang ketika cuaca sangat panas dengan bertelanjang kaki. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menemukan ladang ganja seluas 4 hektare di dua lokasi di areal perbukitan di Kecamatan Sawang, Aceh, Utara Aceh. Tanaman terlarang tersebut dimusnahkan langsung di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Sempat dikabarkan menghilang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. SYL juga dikabarkan akan mengumumkan pamit sebagai Menteri Pertanian siang ini.